Hai pembira, rimba raya, mari kita bernyanyi Memuji hutan rimba dengan lagu yang gembira dan nyanyian yang murni Meski sedih hidup kita jauh di tengah rimba Tapi kita gembira sebanyak kita bekerja untuk dosa dan bangsa Rimba raya, rimba raya, indah permai dan mulia Maha taman tempat kita bekerja Rimba raya, rimba raya, indah permai dan mulia Maha taman tempat kita bekerja Rimba raya, rimba raya, indah cantik oleh berkasa Penghibur hati susah penyokong dosa dan bangsa Rimba raya mulia Disikilah kita kerja Disinan matahari Gunung lembah berduri haruslah kita harangi Dengan hati yang murni Rimba raya, rimba raya, indah permai dan mulia Maha taman tempat kita bekerja Rimba raya, rimba raya, indah permai dan mulia Baha taman tempat kita bekerja Pakai raya, rimba raya, indah permai dan mulia Sisi yang mandah, bagi rasa Bagi rasa Anak 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 litah, limba raya, indah klaisi Terima kasih. 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 simbion atau bersimbiosis dengan organisme lain. Di sini contohnya ada licen dan juga ada mikoriza. Mikoriza ini merupakan simbiosis funghi dengan akar tanaman. Mikoriza ini dapat membantu tanaman dalam menyerap air dan ukur hara serta meningkatkan ketahanan terhadap patologi tanah. Tentunya keberadaan funghi di suatu ekosistem dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Di antaranya ada suhu, pH, oksigen, cahaya, dan ketersediaan air. Tentunya faktor-faktor ini berbeda untuk setiap spesies funghi. Namun kebanyakan funghi hidup di suhu berkisar 10 sampai dengan 40 derajat Celcius, pH 4 sampai dengan 4 sampai dengan 8,5 yang masih termasuk asam, serta oksigen ada yang memerlukan dalam jumlah sedikit, ada yang memerlukan dalam jumlah banyak. Cahaya yang cukup, ketersediaan air atau kembaban yang cukup. Danisme tanah spesies funghi sangat rentan terhadap perubahan lingkungan. Salah satu yang dapat menyebabkan perubahan lingkungan itu adalah kebakaran hutan dan lahan. Menurut Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kebakaran hutan dan lahan didefinisikan sebagai suatu peristiwa terbakaran hutan dan atau lahan baik secara alami maupun oleh perbuatan manusia, sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan yang menimbulkan kerugian ekologi, ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Berikut saya cantumkan data luas kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Indonesia berdasarkan data spongi 2020 pada lima tahun terakhir. Dapat dilihat pada tahun 2015, luas hutan yang hilang sebanyak 2.611.411, mengalami penurunan pada tahun 2016-2017, dan mengalami kenaikan kembali pada tahun 2018 menuju ke tahun 2019 dan sekarang. Seperti yang kita tahu bahwa kebakaran hutan ini sangat bertanggung jawab terhadap hilangnya luasan hutan pada suatu negara yang mengakibatkan perubahan tentang dinamika struktur dan komposisi sumber daya hutan. Salah satu kebakaran yang terjadi pada tahun 2019 itu berlokasi di Taman Nasional Gunung Cirmai. Berikut data tentang kebakaran yang terjadi di Taman Nasional Gunung Cirmai dari tahun 2014 hingga tahun 2019. Pada dua tahun terakhir, di tahun 2018 terjadi kebakaran di bulan September pada ketinggian 845 Mbpl, dan juga pada tahun 2019 di bulan Agustus di ketinggian 2.600 sampai dengan 3.078 Mbpl, di bulan Oktober ketinggian 800 sampai dengan 1.200 Mbpl. Kebakaran hutan ini mempengaruhi komponen fisik, kimia, dan biologi ekosistem. Respon ekosistem terhadap kebakaran dipengaruhi oleh intensitas kebakaran dan tingkat keparahan yaitu derajat api mempengaruhi perubahan terhadap vegetasi ataupun tanah diserta berapa banyak bahan organik yang dikonsumsi oleh api. Perubahan kondisi ekologi ini dapat mempengaruhi keberadaan funghi pada suatu ekosistem. Menurut Hort et al. pada tahun 2005, kebakaran dapat mempengaruhi funghi pada mikroorganisme tanah, khususnya funghi, melalui 3 cara. Yang pertama itu, api secara langsung membunuh mikroba beserta habitatnya. Seperti yang kita tahu bahwa api yang dihasilkan oleh kebakaran ini memiliki suhu yang sangat tinggi, sehingga dapat menyebabkan kematian pada mikroba. Yang kedua, dipengaruhi oleh perubahan kimia fisik kondisi tanah pasca kebakaran. Perubahannya itu seperti perubahan pada pH yang merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberadaan funghi. Yang kedua itu ada perubahan permeabilitas tanah dan lain-lain. Yang ketiga, ada dipengaruhi perubahan komponen biologi lingkungan pasca kebakaran, seperti hilangnya pohon tempat jamur bersimbiosis. Keberadaan funghi itu dipengaruhi oleh habitatnya tanah dan sangat berkorelasi dengan faktor edafis. Kebakaran dapat menyebabkan perubahan tanah dalam sifat fisik, kimia, biologi karena ketiga hal tersebut saling berkaitan. Berdasarkan penelitian Berkner et al. tahun 2004, menunjukkan bahwa komunitas funghi ini lebih rentan terhadap kebakaran dibandingkan dengan komunitas bakteri. Seperti yang kita tahu secara langsung kebakaran ini dapat menyebabkan kematian pada funghi. Namun ternyata terdapat funghi yang mungkin saja mendapatkan manfaat akibat adanya kebakaran sehingga dapat menumbuhkan buahnya. Nah, kebakaran ini dapat menghasilkan sumber daya baru sumber daya baru yang bebas kompetisi yaitu substrat-substratnya yang dapat digunakan oleh funghi setelah terjadinya kebakaran. Contoh dari funghi yang tumbuh di lahan pasca kebakaran ini yang pertama ada morsela SP yang lebih dikenal dengan istilah morels yang merupakan jamur yang termasuk langka. yang kedua ini ada morsela elata yaitu sama seperti ini morels namun dia disebut morels utam dan yang ketiga ada pironema ompelaides dan masih ada jamur-jamur lainnya yang tumbuh di lahan pasca kebakaran. Lalu pertanyaan untuk kita bagaimana dampak kebakaran terhadap kelimpuan funghi serta bagaimana peranan funghi setelah terjadinya kebakaran. Cukup sekian materi pemantik yang saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siap. Terima kasih ya Kang Fakir sudah menyampaikan pantikan materinya gitu ya. Jadi kita nih nambah wawasan nih. Gimana sih karakteristik kebakaran hutan di Indonesia dan juga gimana nih karakteristik dari si funghi itu sendiri. Nah, untuk itu kita lanjut ke sesi kedua yaitu kita akan sama-sama mendengarkan materi dari narasumber kita yaitu Ibu Dr. Insinyur Elis Nina Herliana, MSI. Tapi sebelumnya saya ingin menampilkan dulu nih CV dari Ibu Elis. Bisa dibantu teman-teman panit ya. Oke, sudah terlihat ya. Berikut adalah CV dari Ibu Elis. Ibu Elis lahir dengan nama lengkap Elis Nina Herliana. lahir di Cianjur 21 April 1967. Dan beliau telah menyelesaikan pendidikan dokter di IPB, kemudian magister di IPB juga, dan mengambil program insinyur di IPB tahun 1990. Yang sekarang juga aktif sebagai dosen di Fakultas Kebetahanan Institut Pertanian Bogor. Dan juga Ibu Elis aktif di beberapa organisasi keilmuan ya. Yaitu MAPEKI alias Masyarakat Peneliti Kayu Indonesia, MASI, Masyarakat Silvikultur Indonesia, MIKO INA, dan juga Persatuan Fitologi Indonesia atau PFI. Oke, keren sekali nih. Ibu Elis aktif sekali dalam bidang keilmuan penyakit hutan gitu ya. Oke, lanjut saja. Kita akan sama-sama menyimak materi dari Ibu Elis. Langsung saja kepada Ibu Elis, saya persilahkan. Ini izin share-nya gimana? Iya, sudah. Sudah, Ibu. Iya, sip. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Terlihat? Sudah, Ibu. Sudah muncul di layar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak, nama Ba'du. Segala puji syukur kehadirat Allah SWT bahwa kita diberi rahmat dan berkah, sehat. Kemudian dalam kondisi yang luar biasa. Hari ini cerah dan juga kita sedang berkumpul pada kesempatan yang sangat baik ini. Ibu ingin menyampaikan nanti mengenai Ponycoid Vandie dan kebakaran hutan. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Panitia, yaitu TGC, Three Growers Community, Departemen Silviculture, Fakultas Kehutanan, dan Lingkungan IPB. Alhamdulillah saya merasa tenang, bahagia sekali bisa diundang di dalam kesempatan lokakarya atau seminar ini. Mengenai Ponycoid Fungi, itu Alhamdulillah saya sebenarnya sudah lama mempelajari dulu tahun 1998, itu sebenarnya sudah melakukan penelitian bersama mahasiswa. Jadi mengambil tanah dari hutan yang baru terbakar waktu itu di daerah Sumatera. Nah, kemudian selanjutnya tahun 2003, saya juga mempelajari Ponycoid Vandie tadi ketika sedang mengambil S3. Nah, tetapi memang publikasi dan penelitian mengenai Ponycoid Vandie tadi ini masih sangat sedikit. Jadi publikasi Ponycoid Vandie di Indonesia masih kurang. Mungkin di sini ada yang pernah mempelajari atau mengenai Ponycoid Vandie. Saya sangat mengharapkan sekali masukannya gitu ya. Mungkin ada saran atau masukan gitu ya. Nah, baiklah saya akan menjelaskan di sini mengenai Ponycoid Vandie dan kebakaran hutan. Mungkin bahannya ini agak cukup banyak sih sebenarnya. Kalau kita mempelajari Ponycoid Vandie, saya akan jelaskan lebih cepat. Dan kalau nanti ada yang tertarik, silahkan nanti bisa menghubungi saya dan si Pak Tau nanti kita bisa bekerja sama untuk mendalami atau meneliti atau diskusi selanjutnya. Baiklah, kita mulai dengan ini slide pertama. Apa itu Ponycoid Vandie? Ponycoid Vandie artinya timbul dari abu. Karena biasanya Ponycoid Vandie ini biasanya muncul di antara abu yang menandakan bahwa di situ pernah terjadi kebakaran, kebakaran hutan. Nah, siapa yang mencetuskan penama Ponycoid Vandie? Ini adalah Carporter dan Trap, Tau 85. Kebanyakan dari Ponycoid Vandie ini adalah dari Ascomisetes dan Agarix. Mengenai Ascomisetes itu cendawan yang berasal dari film Ascomikota. Mempunyai ciri-ciri, miseliumnya bersekat, kemudian ada mempunyai spora seksual yang disebut Ascospora yang dibentuk di dalam Ascus atau kantung. Nah, kemudian biasanya menyebut oleh karena itu cendawan dari kelas, dari film ini disebut Ascomisetes. Kemudian apa itu Agarix? Agarix ini adalah cendawan makro yang berasal, serah umum, berasal dari film Ascomisetes. Basidiomycota. Nah, baiklah. Si Agarix ini, Basidiomycota ini, dia mempunyai ciri khas itu mempunyai spora seksual berupa Basidiospora yang terbentuk di dalam Basidia, di dalam tubuh buah. Baiklah, kemudian mengenai ponikoid fanje, ini banyak sekali ahli-ahli ekologi yang mempelajari ekologi jamur ponikoid. Karena biasanya setelah ada kebakaran di hutan, kemudian atau kebakaran di padang rumput, atau setelah letusan gunung berapi, nah ini banyak menjadi objek penelitian bagi para ahli di bidang ekologi jamur ponikoid. Nah, ini kondisi setelah kebakaran hutan. Kebakaran kita ketahui juga, ada kemungkinan dimulainya itu secara sengaja. Misalnya untuk membersihkan atau mengelola pegetasi, pembakaran ditentukan, atau untuk menghilangkan tebangan dan puing-puing lainnya setelah ekstraksi kayu. Namun kebakaran juga ada yang alami, di mana merupakan peristiwa siklik yang normal di beberapa jenis tubuhan. Kemungkinan juga karena adanya petir, atau adanya penumpukan bahan yang mudah terbakar. Nah, jamur ponikoid, ini ada juga yang menyebutnya sebagai antrakopilus, pencinta batubara, atau piropilus, pencinta api, atau karbonikolus, pencinta batubara. Nah, jamur ponikoid, ini tadi sudah dijelaskan, merupakan sekelompok jamur yang tumbuh buahnya itu banyak tumbuh atau ditemukan di antara abu, menandai bahwa lokasi tersebut bekas kebakaran. Beberapa jamur hanya ditemukan pada area yang terbakar. Jadi, dia obligat, jadi hanya ditemukan kalau ada kebakaran, atau bekas kebakaran, baru dia muncul. Ada juga yang dia memiliki preferensi di area yang terbakar, jadi lebih suka di area yang terbakar. Walaupun dia masih bisa tumbuh di area yang tidak terbakar. Kemudian ada juga tumbuh baik di area yang tidak terbakar, namun ketika setelah ada kebakaran, di situ dia pertumbuhannya lebih baik. Nah, contohnya di sini adalah morsela elata dari Askomi Kota. Di mana ketika ada kebakaran di Taman Nasional di Selatan Kanbera, satu tahun setelah kebakaran tumbuh ratusan buah-buah. Dan kebetulan morsela elata ini edible, dan nilainya cukup bagus, mahal, dan memang rasanya enak. Mengenai kebakaran sendiri, tentu kalian atau teman-teman, mahasiswa, bapak ibu di sini ada yang sudah mengenal, apa itu, bagaimana kebakaran itu, ada durasinya, ada tingkat keparahannya. Nah, kebakaran di hutan alam, mungkin vegetasinya atau tegakan pohonnya itu rusak atau hancur. Tetapi mungkin kedalaman penetrasi apinya atau efeknya ke dalam tanah tidak terlalu besar, atau mungkin sekitar beberapa sentimeter. Nah, kemudian ketika di pusat apinya, di mana di situ ada cabang, serasah, berkumpul, menjadi lahan kebakaran, tentu pusat api tadi bisa mencapai suhu yang sangat tinggi dengan sampai 500 derajat celcius atau lebih. Nah, tetapi api tersebut ternyata ada yang mempengaruhi, yaitu merangsang sklerotia beberapa jenis yang menghasilkan tubuh buah. Contohnya, ini adalah Lacocephalum tumulasum, termasuk agarix, dan Lacocephalum milite dari agarix juga, di mana api tersebut bisa merangsang malah pembentukan tubuh buah. Nah, kemudian di lokasi kebakaran, seringkali terjadi penumpukan abu kayu. Menurut Peterson tahun 70, bisa dibedakan adanya 5 lapisan. Ada lapisan abu putih, lapisan abu hitam, lapisan humus mentah, lapisan pasir abu-abu kemerahan, lapisan pasir kuning. Nah, kemungkinan ini juga ada hubungannya dengan pertumbuhan jamur ponikolus. Ponikoid. Nah, perban kimia di dalam tanah setelah kebakaran, itu tentunya yang pertama adalah peningkatan pH. Jadi, pH bisa meningkat sampai 9,8 sampai 10,2, di mana berarti meningkat 3 sampai 5 unit pH. Nah, tentunya diikuti dengan pelarutan garam. Di sini ada beberapa jenis garam, ada karbonat, sulfat, klorin, dan sebagainya, di mana ini sangat mempengaruhi mikroorganisme di dalam tanah. Kondisi kimia tanah yang berubah, pada awalnya meningkat, kemudian menurun kembali. Nah, jadi setelah kebakaran, itu biasanya populasi bakteri meningkat lebih dulu, termasuk yang mengikat N, yaitu ajotobacter dan posridium. Nah, kemudian kebakaran juga bisa mengubah kimiawi tanah. Misalnya ada abu, di situ abu dapat meningkatkan alkalinitas. Beberapa jamur, unikoid, bereaksi terhadap peningkatan alkalinitas. Atau pada habitat yang bersifat basa lainnya. Contoh adalah pyrophilus cup. Nah, di sini terlihat gambarnya. Nah, ini termasuk ascomisepres. Pemanasan dapat juga membunuh banyak mikroorganisme tanah yang sering bersaing. Jadi, di tanah itu, itu banyak sekali mikroorganisme tanah. Mereka itu saling bersaing. Jadi, ada antagonisme jamur. Nah, kemudian ketika ada kebakaran, ada pemanasan, maka banyak yang mati ya mikroba atau jamur tersebut. Nah, jamur ponikoid memanfaatkan persaingan yang berkurang tadi. Contohnya adalah pironema. Di daerah yang terbakar di seluruh dunia, buah pironema, jamur pironema ini, muncul lebih awal setelah kebakaran. Misalnya tumbuh sangat cepat. Diameternya 1 mm. Tentu sangat kecil ya, 1 mm. Warnanya orange. Tapi karena sangat banyak, maka terlihat seperti karpet warna orange. Nah, pironema domestikum. Ini dari Ascomycephes, famili pironema tasse. Nah, jadi ini, bayangkan padatnya seperti ini, pironema tersebut ya. Dan luas. Sehingga, walaupun kecil-kecil, tadi ya ini diameternya 1 mm. Api bisa juga membawa perubahan. Jadi, tadi sudah bisa, sudah kita bahas tadi ya, kimia tanah, pasokan harak, campuran mikroba. Jadi, jamur yang muncul segera setelah kebakaran itu dapat tergeser juga oleh spesies lain ketika kondisi berubah. Nah, kemudian perubahan fisika. Ya, fisika tadi juga kita sudah bahas bagian. Karena ruang terbuka, ya, setelah kebakaran, meningkatkan absorpsi radiasi. Kemudian refleksinya menurun, temperatur tanah meningkat. Kemudian sifat tanah. Nah, bila hujan, maka laju infiltrasi juga menurun. Kemudian hewan tanah mati, maka porositas tanah menjadi menurun juga. Tentunya ini akan mempengaruhi perubahan biologi juga. Perubahan biologi itu contohnya adalah jumlah mikroorganisme. Jadi, bakteri ketika baru terjadi kebakaran itu meningkat sampai 25 kali. Sedangkan fungi menurun. Nah, banyak penelitian mengamati perubahan ekologis setelah kebakaran. Di tempat tersebut akan tumbuh kembali beberapa moses atau lumut, ya, briovita. Contohnya adalah funaria, keratodon, marsantia, kamerion, dan yang lain. Nah, untuk di daerah tropis yang lembab, jamur yang paling banyak mencolok muncul pada vegetasi yang hangus setelah kebakaran adalah Neurospora krasa. Yang membentuk ponidia merah jamur yang banyak, seperti yang ada di gambar sini. Jadi, Neurospora krasa ini banyak di daerah tropis yang lembab. Berarti di daerah Indonesia ini coba kita amati ya, nanti kalau ada kebakaran, ada jamur apa yang akan tumbuh di situ. Ini termasuk askomikota. Atau disebut juga jamur oncom. Ya, Neurospora krasa. Memang Neurospora ini merupakan jamur yang sangat cepat kali pertumbuhan miseliumnya. Dan dia tahan terhadap panas. Dia tahan terhadap api. Jadi, makanya tadi dia lebih apa namanya, survive ya, ketika ada kebakaran. Nah, di daerah lintang sedang atau yang empat musim, flora jamur hutan ponekoid yang khas didominasi oleh diskomisetes operculate atau pegyzales yang seperti tadi, yang mempunyai bentuk yang seperti mangkok gitu ya. Dan ada juga beberapa agariks. biasanya mereka berasosiasi dengan liken sehingga dia lebih tahan ketika mungkin likennya terbakar dia malah menjadi jamur yang pionir. Ini klasifikasi dari Neurospora ya dia termasuk askomikota. Sebelumnya pegyzomikota. Nah, sebenarnya di tanah yang telah disterilkan dengan uap itu bisa saja ada salah satu efek dari api ya. Jadi panas secara umum bisa meransang perkecambahan spora sejumlah jamur. Aduh maaf nih ada serat terkampah ya. Mudah-mudahan nggak terlalu mengganggu. Nah, contohnya adalah antrakovia askomisetes ya. Ini gambar sebelah. Jadi jamur phonicoid phonicoid jadi dari sebenarnya itu asalnya dari burung phonics phonicoid supaya mudah kita ingat apa phonicoid ingat burung phonics nah phonicoid itu dalam penelitian skala lab sebenarnya bisa dilakukan dengan simulasi menggunakan efek ini pemanasan pakai otoclub bisa sebenarnya jadi diatur suhunya atau gimana kemudian diamati jamur apa yang akan muncul kemudian ada juga yang ada efek panas tadi pada spora dari jamur potoran di dalam tanah kita lanjutkan kita lanjutkan faktor-faktor yang mempengaruh terhadap fungi setelah kebakaran itu tadi sudah dijelaskan oleh mas Pakih ada faktor edafis kemudian faktor biotik itu misalnya dominasi tumbuhan daun lebar atau dominasi tumbuhan daun jarum kemudian ada perkembangan tutupan lumut di atas lokasi yang terbakar nah itu mempengaruhi perkembangan jamur funikoid kemudian ada faktor iklim nah faktor iklim tentunya ada curah hujan dan sebagainya nah untuk mengamati ekologi jamur biasanya yang jadi patokan itu ada atau tidaknya tubuh buah askokap basidiokap nah jadi ini diamati biasanya per minggu setelah kebakaran kemudian bagaimana kelimpahannya atau frekuensinya dan sebagainya nah sekarang kita lihat kita lanjutkan dengan apa saja karakteristik ekologi dan fenologi dari punikoid panjang ini dilakukan oleh petersen tahun 1970 mengklasifikasikan empat grup fungi yaitu grup A dimana spesies tersebut tumbuh secara eksklusif di tanah yang terbakar jadi dia hanya tumbuh di tanah yang terbakar ternyata banyak disini ada 10 jenis ada atrakobia askobolus carbonarius pejiza antracina pejiza echinospora pejiza pepercii spheros forella hinula tricopaya abudans diskomisetes geopetalum carbonarium poliota carbonaria dan teprosib carbonaria nah ini contoh-contoh dari grup A tadi ya jadi dia hanya tumbuh setelah adanya ini lahan yang terbakar antracobia dan askobolus jadi bentuknya tadi seperti mangkuk warnanya juga kuning ini kecil-kecil sekali sekitar 1 mm nah ini pejiza pejiza spesies dan askobolus carbonarius ini mungkin mohon maaf kalau ada spesies tadi ya tapi fotonya mungkin tidak percis spesies tersebut misalnya pejiza tadi pejiza apa ya spesiesnya disini pejiza afimili karena ternyata sulit mencari yang spesiesnya itu sudah ada jadi ini baru pakai genus sebagian dengan genus bagian yang sudah ada spesiesnya dengan spesiesnya ini ada askobolus carbonarius ini sudah ada spesies foto yang sudah lebih spesies nah kemudian ini poliota squarosa atas poliota spesies atas kanan nah kemudian teprosi bawah nah ini juga termasuk cendawan-cendawan yang muncul ketika ada kebakaran nah selanjutnya adalah grup B grup B ini spesies yang dalam kondisi alamnya hanya terdapat di atas lahan yang terbakar tetapi dapat tumbuh di lahan tidak terbakar yang terusik yang terganggu contohnya adalah geopixis carbonaria oktospora pejiza atropinosa pejiza pria pespisa tricopaya gregeria tricopaya hemispyridoides namanya bagus banget ya nah pejiza spesies contohnya disini dan geopixis carbonaria nah termasuk tadi grup B oktospora jadi oktospora ini juga terlihat disini dia tumbuhnya bareng-bareng dengan mos dengan lumut dan pejiza pejiza sp juga disini terlihat kan ini tumbuh di atas apa namanya kayu kayu yang terbakar ini jelas sekali kayunya ini terbakar warnanya hitam ternyata pejiza tersebut dapat tumbuh dengan bagus nah ini klasifikasi jamur ascomiset secara umum jadi kerajaannya fungi menurut hibiat et al 2007 sub kingdom nyedikarya filmnya ascomikota sub film pejiza mikotina kelasnya pejiza misetes ordonya pejiza les pambilnya pejiza c dan genusnya pejiza nah ada grup C grup C itu spesies yang dalam keadaan alami biasa ditemukan di tanah yang terbakar tetapi dalam keadaan tertentu muncul di tanah yang tidak terbakar rizina undulata coprinus angulatus ompalia atau mix ompalia maura pironema nah dimana pironema ini bisa juga tumbuh di plaster katanya gitu ya di plasteran nah ini rizina undulata rizina itu ternyata bisa tumbuh pada akar hidup berarti ini dia perpuan parasit ya menyebabkan busuk akar nah mungkin kalian pernah lihat ya ada jamur seperti ini warnanya gelap ya nempel gitu ya nah ini rizina undulata ini juga akarnya juga ini terbakar ya serasanya ini habis terbakar kemudian muncullah rizina nah ini pironema pironema tadi sudah dijelaskan ukurannya sangat kecil ya tetapi dia tumbuh banyak sekali sehingga terlihat warnanya seperti karpet gitu ya warnanya orange disebut piron pilos maus nah ini coprinus angulatus kemudian mix sompalia maura ini terlihat ini tempat tumbuhnya juga agak gelap agak warna hitam ya mungkin terhabis terbakar nah kemudian ini adalah taksami jamur agaricus secara umum atau klasifikasi kerajaan fungih subsindem di karya filmnya basidium ikota subfilmnya agarikomikotina nah dahulu agarikomikotina ini kelas himenomisites atau basidium iketes nah sekarang kan jadi kita secara umum menyebut agarikomisetes itu asalnya basidium iketes gitu ya nah jadi kelas agarikomisetes kemudian subkelas agarikomisete ordo agaricales famili koprinase genus koprinus makanya kita tadi menyebut kebanyakan cindawan ponikoid ponikoid ini adalah dari apa tadi askomikota dan agarix nah ini maksudnya agarix nah grup D spesies yang kadang-kadang tumbuh di tanah yang terbakar tapi lebih sering ditemukan di tanah yang tidak terbakar juga ini contohnya adalah morsela elata ya ini taksonominya dia termasuk askomikota pezizal mikomitina tetapi familinya morselase genusnya morsela nah ternyata klasifikasi fungi ini bisa juga dikelompokkan ke dalam ekologi kelompok ekologi ini menurut Moser dan Ebert ya jadi tadi yang kelompok A dan B menurut Petter ya Pettersen tadi itu menurut Moser dan Ebert ini bisa dimasukkan ke dalam antrakobionte fils atau obligat fireplace funge contohnya tadi antrakobia kemudian yang C dan D disebut antrakopil pilse atau fungi favored by burning jadi dia lebih suka muncul di tempat yang habis terbakar tapi dia tidak obligat nah kemudian fenologi bagaimana saat kemunculan tubuh buah selama 3 tahun itu diteliti oleh Pettersen nah sehingga dari fenologi tersebut diketahui adanya frekuensi relatif kemunculan tubuh buah dan waktunya atau bulannya jadi ini merupakan indikator dari kelimpahan kelimpahan musiman jadi seperti apa namanya dinamika populasi gitu ya nah antrakobia melaloma misalnya di dua tempat yang berbeda muncul pada bulan April sampai bulan Oktober misalnya kan dan puncaknya bulan Juli sampai Agustus nah ini antrakobia fotonya nah terlihat juga kan itu substratnya warnanya gelap seperti habis terbakar nah ada 4 jenis agarik saat musim gugur misalnya ya jadi karena pengamatannya tadi melihat musim kemudian diamati ada 4 jenis agarik yang muncul pada saat musim gugur yaitu setelah bulan Oktober selama 3 tahun suksesi itu adalah Mixom Pallia Maura Iopetalum Carbonarium Ripartitis Tricholoma Teprosib Carbonaria nah ini foto dari Ripartitis Tricholoma nah selanjutnya Mixom Pallia Maura ini fotonya tadi sama ya ini yang muncul pada musim apa tadi musim gugur ya sekitar bulan Oktober ini juga pada musim gugur sekitar bulan Oktober munculnya itu Poliota dan Teprosib nah jenis yang tubuh buahnya muncul pada musim semi dan musim panas nah diduga karena suhu dan kelembaban yang cukup itu adalah Koprinus Angulatus Geoprixis Carbonaria Trikompaya Hemispiriodes kemudian Pesiza Praetervisa nah Trikompaya ibu menemukan ini sulit menemukan fotonya jadi diwakili dengan Pironemata pada gambar sebelah Pironemata C nah ini Koprinus Angulatus taksonominya seperti ini Dea Agarix ya Family Koprinasi disebut juga Koprinus ini jamur tinta ya jadi kalau sudah tua si tudungnya itu akan luruh menjadi warnanya hitam seperti tinta Pesiza ya kemudian ternyata ada Pesiza yang bisa dimakan ya ibu melihat itu di grup ini jadi ada di Facebook itu ada ini komunitas namanya Pemburu Jamur Indonesia itu ada yang ternyata bisa ada apa namanya Pesiza sejenis Pesiza ya jamur yang kayak mangkok tadi yang bisa dimakan gitu ya warnanya merah tetapi dia bisa dimakan nah ini Geopixis Carbonaria nah kemudian ini ada juga penelitian yang dilakukan oleh Peterson itu beliau membuat kurva akumulatif dan kurva dekumulatif apa itu kurva tersebut nah ini fotonya mungkin ini kurang begitu bagus ya jadi untuk melihat bagaimana akumulatif jadi semakin meningkat jumlah populasi dari jamur tersebut di data kemudian bagaimana nanti dekumulatif menurunnya kapan gitu ya nah kemudian ternyata juga setiap jenis jamur itu berbeda yang mulai akumulatif dan dekumulatifnya mungkin seperti itu penjelasannya nah dari kurva tersebut ternyata bisa dibagiin jadi ada beberapa grup grup satu nah dia muncul ketika kondisi iklim mendukung itu di lokasi kebakaran itu yang paling cepat itu sekitar 7 minggu sudah muncul nah kemudian tubuh buahnya itu tidak lebih dari 80 minggu munculnya yaitu disini atrakobia pironema dan trikopaya abundans ini atrakobia dan trikopaya jadi ini yang paling cepat muncul ini pironema juga termasuk yang paling cepat muncul kemudian ada yang grup kedua munculnya setelah 10-15 minggu setelah pembakaran jadi ini peziza poliota karbonaria ascobolus rizina ini jenisnya fotonya hampir mirip dengan tadi tapi sekarang kita golongkan ke beberapa grup yang mengenai kapan munculnya grup tiga membutuhkan waktu 20-50 minggu untuk muncul nah ini trikopaya dan peziza peziza trikopaya kemudian ada grup 4 grup 4 ini adalah kompok spesies heterogen yang biasanya tidak muncul sampai 50 minggu selesai terbakar dan mungkin tidak menghilang selama 150 minggu jadi ini ada ripartitis mixomphalia neotiela oktospora nah ini fotonya dari ripartitis oktospora nah disini ini ada fotomikroskopi yang merupakan ini nih askospora itu seperti ini askospora di dalam askus di dalam kantung nah ini biasanya adanya di pinggir dari buah lanjut oktospora humosa dan mixomphalia maura nah kemudian ponikoid fungi ini kemungkinan juga ada hubungannya dengan tropik miselia maksudnya apa dengan tropik itu maksudnya dengan tanaman sekitarnya atau bisa juga tanaman inangnya gitu ya semacam asosiasi jadi ada ponikoid yang dia banyak pada hutan konifer dan juga ada yang banyak pada hutan alam yang terbakar seperti geopixis karbonaria dia lebih banyak pada daun jarum misalnya regina undulata juga demikian bahkan regina undulata ini pada tanah asam dia bisa menjadi parasit pada akar ini seliumnya berwarna kuning nah ya walaupun sebagian besar apa non-patogenik kemudian ada juga yang mempengaruhi perkecambahan benih ada juga yang berparang sebagai mikoriza pada hutan alam ini ada yang menyebar di permukaan nah kemudian dia juga melakukan akar yang terbuka walaupun dia antrokobia tadi saprofit nah ini pada hutan konifer nah tapi regina tadi kita ketahui dia sebagai penyebab pusuk akar kemudian pada hutan alam yang terbakar ada antrokobia dan ascobolus nah kemudian menurut ager itu ada lagi klasifikasi komunitas dekomposer jadi menurut ager ini ada spesies yang memanfaatkan serasa dan atau akar halus mereka jadi kalau ager itu melihat dari enzim yang dihasilkan oleh cendawan-cendawan tersebut apakah menghasilkan fenol oksidase apakah menghasilkan selulase misalnya gitu kan sehingga nanti bisa digolongkan dia termasuk mendegredasi lignin misalnya atau tidak kelompok satu ini tidak menghasilkan lignin jadi dia tidak mendegredasi kayu tetapi mendegredasi serasa kemudian yang kedua ini memanfaatkan kayu dia mendegredasi kayu karena menghasilkan fenol oksidase dan juga enzim hidrolitik termasuk selulase yang ketiga adalah berasosiasi dengan akar hidup ini kan berarti parasit patogen dia menghasilkan fenol oksidase tapi tidak menghasilkan mendegredasi lignin yang keempat dia tidak masuk ke kategori yang ketiga jadi dia hidup pada akar hidup dan mendegredasi lignin walaupun demikian dia diduga yang keempat ini adalah parasit lemah dengan kapasitas menginfeksi akar yang hampir mati nah ini dekomposer satu beberapa fotonya antara kobia dan askobolus dekomposer dua ada pejiza dan pejiza nah yang bisa dimakanin pejiza yang merah ini yang sebelah kiri tapi kalau kita tidak yakin jangan dekomposer tiga pyrofixus pyropixis dan regina dekomposer empat disini ada pyropixis karbonaria nah kesimpulan ini ini siklupsidup penecoid fungye jadi ketika ada api kan sebelumnya ini mikroflora tanah ya mikroflora tanah itu memperlihatkan fungi statik kan secara umum kan jadi dia statik ya tidak aktif gitu maksudnya nah kemudian disitu juga ada askomisetes karbonikulus dalam fase yang tidak aktif kemudian ketika ada api ada kebakaran maka terjadilah pengendapan lapisan abu ada pelepasan nutrisi ada peningkatan alkalinitas tanah kemudian mengurangi biomasa mikroba terus menghapus faktor fungi statik disini dan terjadilah perkecabahan askospor selanjutnya askospor yang sudah berkecabah tadi melakukan kolonisasi pada permukaan tanah dan sisa-sisa tanaman yang terbakar sebagian nah kemudian karena alkalinitas tanah menurun sekitar 3-4 hari maka terjadilah rekolonisasi mikrobial mikroflora dan permukaan yang terbakar nah selanjutnya ada lagi persaingan mikroba meningkat berkebang maka ketika persaingan meningkat nah si miselium dari askomisetes tadi melakukan apa namanya perkembangan membentuk askokab nah setelah membentuk askokab maka akan terjadi lagi penyebaran spora nah setelah penyebaran spora populasi kembali ke kepadatan sebelum kebakaran nah kemudian nutrisi menjadi membatasi mikroba apa mikroba dari funikoid panjir tadi maka dia menjadi jadi selagi faktor fungistatiknya meningkat selanjutnya miselium askomikota dari funikoid panjir tadi akan lisis dan kembali seperti semula dia menjadi mikrovolat tanah yang statik dan mungkin itu hisiklus hidup dari funikoid panjir jadi disini menjadi jelas bahwa meskipun funikoid tadi berbagi habitat yang sama mereka mungkin melakukannya karena berbagai alasan beberapa dirangsang membentuk tubuh buah oleh panas yang lain oleh peningkatan pH atau perubahan kimia dan yang lain oleh gangguan banyak yang nampaknya tidak toleran terhadap persaingan lainnya terkait dengan karpet lumut yang tumbuh di lokasi kebakaran salah satu ciri biologi mereka yang masih membingungkan adalah bentuk mereka bertahan hidup diantara kebakaran berturut-turut sebagai spora askospora basidos spora conidia misel atau sklorospora jadi ini makhluk Allah yang luar biasa jadi kita masih mempelajari keluar biasaan dari ponikoid panjir tadi dia terbakar berturut-turut tapi dia masih bisa bertahan masih bisa hidup jadi ini menjadi pelajaran bagi kita jadi harus tahan harus bisa survive harus kuat mungkinnya dengan berbagai ujian seperti halnya saat ini kita sedang diuji oleh adanya pandemi mungkin itu beberapa pustaka yang diambil ini terutama dari buku ini ada buku fungal ekologi Neville Jedix dan John Webster dan tadi banyak sekali sebenarnya yang ingin ditulis disini tapi belum nanti mungkin disusulkan kalau dibutuhkan baiklah terima kasih atas perhatiannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam kita langsung kita langsung ke sesi 3 yaitu sesi diskusi silakan teman-teman yang mau ingin bertanya untuk menyampaikan pertanyaannya di kolom chat zoom ataupun via youtube yang masing-masing untuk saat ini sudah ada beberapa pertanyaan ya kita coba cek dulu oke ini udah ada nih ya yang pertama dari Bapak Yusuf ya Bapak Yusuf menanyakan untuk di TNJC sendiri pasca kebakaran itu udah tumbuh berapa pun jadi ada berapa jamur jenis jamur barangkali yang tumbuh pasca kebakaran di Taman Nasional Gunung Ciremai mungkin Kang Pakih lebih bisa menjawab atau mungkin nanti bisa ditambahkan juga dengan Ibu Elis ya barangkali silakan Kang Pakih cek ya saya akan mencoba menjawab pertanyaannya dari sebentar dari dari Pak Yusuf dari Pak Yusuf tentang ada berapa jenis jamur yang tumbuh pasca karhot di Taman Nasional Gunung Ciremai tentunya untuk mengetahui beberapa jenisnya kita perlu melakukan eksplorasi lapang secara langsung yang tadinya itu sebelum adanya pandemi kita berencana untuk secara langsung turun lapang di Taman Nasional Gunung Ciremai untuk mengkaji hal tersebut sehingga untuk untuk sekarang perlu adanya kajian lebih lanjut untuk mengetahui berapa macam eh berapa jenis jamur yang tumbuh seperti itu semoga bisa menjawab pada skala besar jadi oke oke itu ya sudah dijawab ya ya saya menambahkan memang ini sangat menarik sekali ya mengenai sonicoid kebetulan apa namanya ya kita tidak bisa ke lapangan ya dalam kondisi seperti sekarang tetapi sebenarnya bisa diduga seperti yang tadi kita ini ya bahas gitu akan banyak sekali gitu terutama tadi yang di daerah tropis itu awal-awalnya mungkin itu neurospora ini apa namanya ini ya jenis neurospora tapi banyak juga sih sebenarnya dari askom nikota yang berbentuk seperti makov dan juga dari agarik ya hanya memang masih sedikit sekali laporan jadi mungkin setelah ini kita benar-benar tertarik kalau ada kebakaran gitu tapi jangan sampai mengharapkan ya ya jadi kalau bahkan sebenarnya tadi kan udah dijelaskan jamur tersebut muncul setelah tidak hanya seminggu dua minggu bahkan nanti setelah lima puluh minggu setelah 150 minggu itu kan berarti dah setahun dua tahun sampai tiga tahun masih bisa kita amati betul-betul ya kemarin kan seperti misalnya di Gunung Cireme sempat ada kebakaran tahun 2018 atau 2019 ya 2018 ya nah itu kan baru setahun kan berarti baru beberapa minggu jadi kita hitung aja itu mulai minggu keberapa diamatin aja terus misalnya kalau ada dari dinas ditemenin misalnya kan jadi nanti itu menjadi ini data tersendiri demikian mungkin oke siap terima kasih Ibu tambahan jawabannya mungkin itu ya jawaban dari pertanyaan Pak Yusuf terkait berapa sih jumlah jamur yang tumbuh paca kebakaran di TNGC selanjutnya kita juga ada pertanyaan nih dari saudara Martingah ya pertanyaan adalah tahapan dan macam suksesi apa sih dari fungi pasca kebakaran hutan kayak gitu berarti nanya-nya terkait tahapan suksesi barangkali ya lebih ke sana barangkali tahapan suksesi fungi setelah kebakaran hutan iya begitu pertanyaan benar oke silahkan Kang Fakih barangkali cek cek iya sebelumnya saya akan mencoba jawab untuk suksesi yang dimaksud pada topik ini yaitu suksesi pada hutan namun untuk kemunculan fungi setelah pasca kebakaran biasanya itu diinisiasi oleh fungi yang sporanya itu bertahan di dalam horizon tanah dan kemunculan fungi ini berperan dalam memperbaiki kondisi tanah yang menurut data yang saya temukan ini contoh studi kasusnya di Pinus Mugo Plantation di penanaman Pinus Mugo yang berlokasi di Koronian Speed di Lituania biasanya pada tadi seperti yang sudah disampaikan oleh ibu biasanya di tahun pertama itu belum muncul dari jamurnya itu sendiri namun pada tahun ketiga yang berdasarkan studi literatur itu muncul sebanyak 390 jenis yang berbeda dan akan selalu meningkat di setiap tahunnya seperti itu oke udah mas Paki udah kalau dari ibu Elis apakah ada tambahan bu ada pertanyaannya apa ya pertanyaannya dari saudara Marpingah tahapan dan macam suksesi dari fungi sendiri setelah kebakaran hutan nah tahapannya sebenarnya itu suksesi fungi pada tempat manapun itu sebenarnya hampir sama suksesi ya kalau suksesi itu mula-mula itu kan bakteri dulu tadi juga kan disebutkan setelah kebakaran itu bakteri meningkat 25 kali bahkan nah setelah bakteri nanti baru muncul fungi nah jadi itu kan bertahapannya seperti itu nah fungi itu mulainya dari mikro mikro fungi biasanya kan nah mikro fungi seperti misalnya tadi kan walaupun rospora tadi dari askomikota ya tapi dia masih mikro nah lama-kelamaan setelah yang mikro ini si media atau substrat semakin lama semakin siap untuk dekomposis apa dekomposer selanjutnya jadi kan ada dekomposer primer ada dekomposer sekunder nah gitu kan nah nanti baru biasanya tuh yang makro fungi itu dekomposer sekunder walaupun ada beberapa yang jamur kayu yang seperti jamur tiram jamur cooking itu dekomposer primer nah selanjutnya akan terus menerus seperti itu semakin banyak semakin banyak ya apa suksesi dari cendawan tadi dan terakhir setelah cendawan melakukan suksesi terutama pada kayu ya bahan berkayu baru muncul ini apa serangga termasuk rayap rayap itu terakhir biasanya setelah jamur bakteri jamur jamur nah terus terakhir itu rayap nah jadi sangat menarik sekali sebenarnya suksesi ini nah baru kemudian kan selain itu kan tumbuhan juga kan sudah mengambil makanan dari sisa-sisa berhasil degradasi nah jadi itu untuk tanaman tentunya pohon itu juga sangat tergantung dengan jamur dengan cendawan ya untuk suksesinya nah ibu ingin menjawab ya disini ada Pak Irdika menanyakan ya mengenai media media tumbuh ya untuk ponikoid panjai ini adalah tergantung dari jenisnya apa kalau dia saprofit bisa ditanam pada media apa saja seperti misalnya malt ekstrak agar ya biasanya untuk jamur pada apa namanya lapuk itu malt ekstrak agar bisa juga pada PDA atau ekstrak agar nah bahkan penelitian yang terbaru bisa mengamati cendawan apa saja yang ada di tanah bekas kebakaran maupun yang dibandingkan dengan tanah yang tidak terbakar itu adalah dengan biologi molekuler lebih mudah lagi gitu kan malah oh ternyata DNA itu kan bisa diamati bisa dideteksi lebih awal mungkin itu Pak Mas yang bisa ibu tambahkan oke siap terima kasih Kang Pakis sama Bu Elis itu jawabannya terkait pertanyaan saudara Marvin dan juga tadi sekilas menjawab pertanyaannya Pak Erdika tentang bahan media apa sih yang dipakai sama si ponikoid penjai kemudian lagi bu mungkin ini lebih ke Bu Elis pertanyaannya dari saudara Reza yang mirip juga nih pertanyaan dengan saudari Ulfah Munawarro menanyakan terkait apakah ponikoid panjai itu punya peran penting dalam perbaikan nutrisi nutrisi tanah pasca kebakaran hutan apakah berperan penting atau tidak dalam perbaikan tanah hutan begitu Mas Fakih dulu boleh Fakih bisa menjawab barangkali ponikoid panjai Puntun untuk pertanyaannya bisa diulang ya tadi dari saudara Reza tanya apakah ponikoid panjai punya peran penting dalam perbaikan nutrisi tanah pasca kebakaran hutan kurang lebih gitu sebenarnya peranan dari fungi itu sendiri dapat memperbaiki nutrisi tanah jadi untuk ponikoid fanja yang merupakan jenis yang suka tumbuh di pahan pasca kebakaran dia dapat memperbaiki nutrisi tanah dalam apa ya sebagai hasil dari dekomposisi bahan-bahan organik karena bahan-bahan organik setelah hasil kebakaran itu diolah oleh si panja ini sehingga dapat digunakan sebagai bahan organik untuk menyuburkan tanah mungkin seperti itu yang bisa saya jawab oke berarti bisa lah ya bisa jadi perbaikan tanah malah ya iya bisa bisa sekali apalagi tadi kan setelah dalam siklusnya dalam siklus hidupnya dia bisa melisis bahkan melisis dirinya sendiri gitu kan ketika sudah banyak pesaingnya kan dia sebenarnya tidak ini ya pesaing yang lemah gitu udah iya bu ada pertanyaannya lanjutkan lagi nih dari saudara Ulfah mirip-mirip kayak gini juga terkait peranannya ponikolid panjai apakah dia itu mendukung regenerasi kembuhan lokalnya bu atau justru dengan adanya ponikolid panjai malah mengganggu gitu bu ya seperti itu tadi jadi ada penelitian kalau tidak salah yang cukup baru itu bagaimana si ponikolid panjai ibu juga suka kagok jadi ingat funik ingat funik kan ibu ingat burung funik funik nah funikolid panjai tersebut dia bagaimana dia bisa bertahan gitu ya di dalam kondisi yang seperti itu ekstrim kan kena panas tapi ternyata dia masih hidup nah jadi penelitiannya adalah di isolasi di isolasi dari tanah gitu ya dari tanah yang terbakar dan tanah yang tidak terbakar dan termasuk juga dari beberapa tanamannya kemudian di ini di isolasi gitu kan di isolasi ada yang dicuci pakai alkohol seperti itu kan kemudian ditumbuhkan pada media nah ternyata si spora tersebut si spora jamur tadi kenapa kok bisa tumbuh disitu apakah dari tempat dari luar gitu ya dia masuk ada terbau angin mendarat di tempat kebakaran atau dia sudah ada disitu ketika yang lain terbakar dia sporanya kuat gitu ya tahan nah jadi atau dia ada di lumut nah di lumut nah kemungkinan ada karena ada di lumut kemudian ketika lumutnya sebagai endovit ya ada juga dugaan sebagai endovit itu bareng-bareng dengan lumut dia berasosiasi nah ketika lumutnya terbakar dia malah terlindungi gitu dia baru muncul jadi dia bisa berkembang nah di kemudian hari dia akan bekerja sama lagi dengan lumut yang baru tentunya ya berkembang lagi jadi sebenarnya tadi tidak mengganggu inang natifnya justru dia nanti akan berkembang lagi ketika yang namanya asosiasi itu kan ketika sendiri dia lemah tapi ketika dia bareng-bareng dia menjadi kuat nah gitu kan jadi ini juga pelajaran juga bagi manusia nih bagaimana supaya kita meningkatkan persatuan jadi bersatu kuat bercerai runtuh gitu oh iya betul betul mungkin itu saja ya masih banyak yang bisa dipelajari dari ponikoid panjai ini iya kayaknya menarik banget ini oke sip berarti tadi justru lebih tidak mengganggu ya bu ya dengan keberadaan ponikoid panjai ya malah ponikoid panjai ada asosiasi dengan lumut di hutan malah gitu ya nah kemudian mungkin terakhir juga ini ya ada pertanyaan terkait FMA ini nanyanya berarti FMA tuh mikoriza ya mikoriza yang berasosiasi dengan tanaman dia nanya nih dari mas alan katanya cara kerja mikoriza itu bisa melindungi tanaman itu seperti apa gitu kan terus bagian mana sih dari tanaman yang dilindungi oleh si mikoriza kayak gitu silahkan mungkin Kang Fakih dulu barangkali ingin menjawab silahkan Bismillahirrahmanirrahim mikoriza ini merupakan bentuk simbiosis ya dari fungi dengan akar tanaman dibedakannya menjadi endomikoriza ektonikoriza dan endo ektonikoriza jadi mikoriza ini menyelubungi perakaran dari tanaman untuk tadi untuk cara pelindungannya itu seperti melindungi dari jamur bakteri nematode dan virus untuk jamur apa namanya menginfeksi inang dia itu perlu yang namanya inokulasi atau perlu adanya kontak antara fungi dengan inangnya namun karena adanya selubung-selubung yang dihalangi oleh mikoriza ini tidak terjadi kontak antara fungi dan juga akar tanaman sehingga tidak dapat menyebabkan penyakit terus selanjutnya itu untuk nematode nematode memiliki alat-alat yang seperti mulut yang bisa disebut dengan stilet alatnya itu dapat mulutnya itu dapat merusak akar nah selubung-selubung ini dapat melindungi akar dari seserangan nematode dan untuk virus juga karena virus juga memerlukan kontak dengan tanaman nah jadi sistemnya itu karena si mikorizanya itu menyelubungi dari akar tanaman mungkin seperti itu oke keren banget nih jawabannya ya sudah hafal sepertinya ya tentang mikoriza mungkin dari ibu Elis ada tambahan lagi ibu terkait mikoriza itu cara kerjanya seperti apa untuk melindungi tanaman dari patogen tadi tadi sudah dijawab mas fakih mungkin saya menambahkan jadi mikoriza itu meningkatkan ketahanan inangnya jadi tanamannya terutama jadi karena imunitas kan jadi kita kan belajar imunitas juga nih ya sekarang jadi imunitas tanaman supaya lebih tahan terhadap penyakit lebih kuat salah satunya adalah dengan adanya mikoriza jadi bagaimana mikoriza tadi memperpanjang akar sehingga bisa memperoleh air sumber air sumber nutrisi itu lebih baik kemudian juga ada unsur-unsur hara juga yang sangat mendukung pertumbuhan tanaman dimana tanaman itu lebih tahan lebih figur gitu ya maka dia akan lebih tahan terhadap penyakit gitu itu salah satu pengendalian pengendalian apa pengendalian hama penyakit terpadu kan bagaimana memperkuat si inangnya apa si sumber kan gitu ya kemudian baru apa namanya mencegah mencegah terhadap serangan hama dan penyakit yang lain jadi inang itu eh inang tanamannya itu nah mengapa ibu menyebut inang karena sebenarnya mikoriza itu itu prinsipnya seperti patogen jadi dia menginfeksi menginfeksi akar kan tetapi menginfeksi akar tapi bukan membuat tanaman sakit malah membuat tanaman sehat jadi ini kekecualian dari infeksi patogen apa namanya mikroba pada tanaman mungkin itu aja ya Assalamualaikum Assalamualaikum oke berarti justru mikoriza itu menginfeksi tapi melindungi tanaman dari patogen ya karena dia punya tadi apa tuh namanya ya selubung lah ya selubung untuk melindungi dari patogen dari luar seperti itu oke mungkin masih ada waktu nih sedikit lagi ya untuk satu pertanyaan lagi barangkali para peserta yang ingin bertanya silahkan untuk mencantumkan pertanyaannya di kolom chat zoom ataupun via youtube oke oh ini udah ada nih bentar nih saya agak miring-miring karena di hp nih ya oke ini bu ada pertanyaan nih dari mas Fahmi dari Rekayasa Hutan ITB wah dari Bandung nih pertanyaannya apakah fungai jenis ini pertanyaannya apakah fungai jenis ini dapat diaplikasikan pada reklamasi lahan bekas tambang oke kira-kira bagaimana bu konsep pengaplikasian jenis ini bisa dicoba bisa dicoba ya karena tadi kan lahan bekas tambang itu kan lahan yang terganggu nah jadi jenis fungai 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 tersebut tadi ada yang muncul karena ada yang terganggu lahannya gitu kan ya jadi tidak hanya terbakar misalnya lahan terbakar ternyata ada juga yang menyukai tempat yang terganggu jadi ini menarik sekali memang fungai jenis tersebut oke berarti memang ada kemungkinan bu ya potensinya untuk diaplikasikan ke tanah reklamasi pacat tambang oke menarik banget nih materi hari ini tapi sayang sekali waktunya sudah hampir habis ibu udah setengah 12 juga nih ya gak apa-apa oke saya akan sedikit nih menyimpulkan dari hasil diskusi kita pada pagi hari ini yang mana ya kita tadi berbicara soal kebakaran hutan kita tahu bahwa pada dasarnya kebakaran hutan itu memang merugikan ya baik bagi vegetasi satwa dan juga jamur gitu ya nah tapi memang ternyata baru tahu banget nih hari ini juga ternyata ada jamur yang justru cenderung survive ya ketika terjadi kebakaran hutan yaitu jamur jenis punikoid panjai kayak gitu dan juga dari keberadaan tadi punikoid panjai juga berperan dalam perbaikan nutrisana dan juga tidak mengganggu proses regenerasi vegetasi di dekatnya kemudian tambahan juga poinnya ternyata ada potensi nih dari jenis punikoid panjai ini untuk dijadikan potensi aplikasi dari lahan reklamasi pacat ambang wah pokoknya ini keren banget lah matahari hari ini mataharinya sangat baru wawasannya masih fresh gitu ya bagi teman-teman sekalian kayak gitu oke karena sudah selesai matahari kita saat ini diskusi kita kali saat ini sebelum kita tutup saya mau minta nih terkait closing statement mungkin ya closing statement dari ibu elis dan juga sama Kang Fakih sebelum kita tutup diskusi kali ini silahkan mungkin dimulai dari Kang Fakih dulu untuk menyampaikan closing statement silahkan Kang Fakih ya harapannya ke depan lebih banyak penggiat lingkungan yang concern gitu lebih concern terhadap bagaimana Fungi khususnya di Indonesia karena masih dapat dikatakan minim ya kayak seperti dampak bakaran terhadap Fungi di Indonesia sendiri terus mungkin untuk penutupnya jadilah seperti Fungi meskipun ya kecil ya bermanfaat besar bagi lingkungannya terima kasih mantap keren banget Kang Fakih ini oke lanjut mungkin kepada ibu elis untuk menyampaikan closing statementnya bu silahkan ya closing statement dari saya tidak tidak ada hal yang sia-sia yang Allah ciptakan jadi sekecil apapun insya Allah itu sangat berarti termasuk funikoid panjai ini demikian closing statement oke keren banget nih hari ini Kang Fakih dan juga ibu elis sudah dengan mantap sekali nih menyampaikan materinya dengan sangat segar gitu ya oke karena udah beres juga nih diskusi kita kali ini saya Fikri Saktif Irmansyah sebagai moderator mohon izin untuk pamit undur diri dan mohon maaf bila banyak kesalahan terima kasih sampai jumpa di lain waktu hatunuhun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih saya kembalikan kepada Mas MC Kang Richard ya waalaikumsalam silahkan terima kasih kepada Kang Sakti yang belum mimpin kita dalam sesi penyampaian materi dan diskusi ya bagaimana hadirin materi yang telah disampaikan sangat menambah wawasan ya khususnya mengenai dampak kebakaran terhadap kelimpahan fungi serta perannya dalam keberhasilan suksesi oleh karena itu mari kita berikan tepuk tangan virtual kita kepada narasumber dan moderator kita ya baik kami ucapkan terima kasih kepada narasumber yaitu Kang Faki sebagai ketua grup keilmuan patologi dan kepada Ibu Elis serta Kang Sakti sebagai moderator kita pada hari ini selanjutnya akan ada pemberian kenang-kenangan berupa sertifikat secara simbolik berikut adalah sertifikatnya silakan silakan kepada operator bisa menampilkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke baik baik ya terima kasih warna operator yang pertama kami berikan sertifikat kepada Kang Sakti Firmansia S. Hood selaku moderator kita pada hari ini kemudian sertifikat yang kedua kepada Kang Amat Faki selaku pembicara kita pada hari ini dan yang terakhir kepada Ibu Dr. Insinyur Elis Nina Herliana MSI selaku pembicara kita pada hari ini ya terima kasih sebesar-besarnya kami sampaikan kepada moderator dan pembicara kita baik hadirin sekalian pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke sesi yang ditunggu-tunggu yang sempat tadi saya teaser di awal yaitu kita masuk ke sesi quiz ya oleh karena itu saya pengen cek sound dulu nih bagaimana apakah semuanya ada di depan layar virtualnya atau tidak ya jadi sebelum kita akan quiz saya akan menyampaikan beberapa aturan main untuk quiz kita kali ini jadi mohon diperhatikan dan didengarkan yang pertama seluruh peserta diperbolehkan untuk mengikuti quiz berhadiah ini jadi ini adalah quiz berhadiah terus yang kedua saya akan membacakan pertanyaan kemudian teman-teman langsung mengetikan jawaban di kolom chat waktu yang akan diberikan hanya selama 5 hitungan jadi nanti saat saya setelah baca pertanyaan saya akan langsung menghitung selama 5 detik dan teman-teman saat saya sudah selesai hitungan kelima tidak menerima jawaban yang lewat dari hitungan kelima dan pemenang dari permainan ini dari quiz ini adalah yang pertama mengirimkan jawaban tercepat dan yang benar dan pemenang akan mendapatkan hadiah berupa gopay sebesar 25 ribu rupiah dan nanti akan langsung dikirimkan oleh panitia bagaimana semuanya apakah sudah siap wah kalau sudah siap coba berikan tepuk tangan virtualnya dulu nih sebagai bukti kesiapannya nih wah sudah ramai sekali ya baik kalau semua sudah siap saya akan membacakan pertanyaan pertama pertanyaan pertama nanti tolong panitia nanti monitoring ya siapa yang jawab pertama dan benar pertanyaan pertama apa istilah jamur perapian yang dijelaskan oleh Bu Elis tadi satu dua tiga empat lima oke pertanyaan ditutup jawaban ditutup oke kita lanjut ke pertanyaan yang kedua pertanyaan kedua ponikoid fungi diklasifikasikan menjadi berapa grup hitungannya satu dua tiga empat lima jawaban ditutup oke sekarang siap-siap pertanyaan yang terakhir ya ini untuk orang yang terakhir ini akan menang pertanyaannya adalah ada tiga peran fungi sebutkan salah satunya satu dua tiga empat lima oke wah sudah tiga pertanyaan disampaikan ya baik baik wah sangat luar biasa nih antusias para peserta yang ada pada hari ini ya wah saya lihat di kolom chat sudah ramai sekali ya dan hari ini partisipannya cukup banyak ya oleh karena itu untuk pemenang tiga pemenang kita nanti akan dihubungi oleh panitia semoga teman-teman yang menang beruntung dan buat teman-teman yang belum beruntung bisa coba di next selanjutnya nanti ya oke baik itu dia untuk sesi kuis kita pada hari ini baik acara selanjutnya akan ada pengenalan aplikasi yang dikelola oleh tree grower community yaitu titris ya ini berikut adalah tampilan dari aplikasinya dimana titris merupakan aplikasi persebaran pohon yang memberikan informasi mengenai deskripsi habitat dan persebaran pohon ada pun fitur aplikasi titris meliputi satu nama lokal dan nama latin pohon lokasi pohon foto pohon deskripsi pohon habitat sebaran poh harapannya aplikasi ini mampu menjadi aplikasi yang berguna dalam menunjang pembelajaran serta berguna dalam penyebaran informasi nah buat teman-teman semua yang kesulitan menentukan dan menemukan suatu jenis pohon dapat menggunakan aplikasi titris ini dan juga dapat membantu teman-teman yang sedang belajar dendrologi maka dari itu yuk segera di-download aplikasinya teman-teman semua dapat mendownload aplikasi ini di playstore jangan lupa ya ya baik itu dia untuk pengenalan aplikasi titris kita tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara oleh karena itu sekali lagi kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber kepada moderator dan peserta yang telah mengikuti acara dari awal hingga akhir semoga apa yang disampaikan pada hari ini bermanfaat bagi kita semua mohon maaf juga apabila ada salah perkataan selama acara ini berlangsung dan jangan lupa untuk mengikuti webinar seri selanjutnya oleh karena itu saya Richard Andrea Salindeho selaku pembawa acara pada hari ini mohon izin undur diri selamat siang dan selamat beraktifitas kembali terima kasih MC ya thank you terima kasih ibu welis terima kasih ibu yang sakti terima kasih panik terima kasih semuanya alhamdulillah lancar semuanya alhamdulillah alhamdulillah Pak Iwan alhamdulillah alhamdulillah ibu elis